Penyarapan anggaran 2017 itu bagaimana Bu? Jika dibandingkan 2016, Bu, apa kata kendala itu? Ya, yang pasti ada beberapa hal kendala yang kita hadapi untuk evaluasi. Karena ini kan evaluasi 2017. Yang pertama, penyarapan anggaran ini kan numpuk di setiap tahun anggaran. Tapi ini kendalanya bukan karena keuangan kita yang tidak bisa ini. Karena memang itu dana transfer dari pusat yang terlambat akhirnya numpuk di tahun anggaran. Tapi kita berupaya ya di 2018 ini, karena ini memang sudah biasa, realisasinya seperti itu. Tapi 2018 kita upayakan agar ini tidak numpuk di tahun anggaran, ini bisa kita realisasikan. Jadi yang berkaitan dengan program kegiatan, baik itu yang fisik maupun non-fisik, kalau memang secara administrasi, kemudian juga anggarannya sudah siap, itu sudah bisa kita laksanakan. Kemudian juga kendala yang kedua, berkaitan juga dengan dana dak yang sering jadi masalah ini, khususnya bantuan kepada masyarakat. Kadang-kadang masyarakat ini ingin minta bantuan, tapi ternyata setelah dicek ke lokasi, ini tidak siap secara administrasi. Makanya saya menghimbau ini sebagai evaluasi. Jadi tentunya harapan saya 2018 ini tidak ada lagi, dan tolong bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan dari pemerintah daerah berkaitan dengan kegiatan yang baik itu fisik maupun bantuan-bantuan yang lain, kelengkapan kerja atau apa itu yang sifatnya untuk membantu, seperti nelayan, kemudian pertani. Jadi ini bisa dibantu secara administrasi agar melengkapi persyaratan yang dibutuhkan sesuai dengan aturan. Untuk target serapan ke depan berapa, Bu? Untuk 2018, untuk apa saja, Bu? Kalau untuk target, kita pinginnya 100 persen, terrealisasi semua. Dan Alhamdulillah 2017 ini silpa kita kecil sekali, tidak sampai sekitar 2 persenan lah. Tentunya ini berarti menandakan keuangan kita sehat. Jadi di situ kelihatan kalau silpa kita banyak, berarti itu keuangan kita jadi tanda-tanya karena serapan tadi, masalah serapan. Tapi kalau silpa kecil itu berarti menandakan bahwa kegiatan program, kegiatan yang fisik maupun nafisik bisa dirilisasi kan di 2017 ini. Dan harapan kita 2018 kalau bisa 100 persen, tidak ada lagi silpanya seperti itu. Untuk anggaran terbesar atau apa saja, Bu? Susunan kredititas anggaran seperti apa? Kalau di 2017 yang paling terbesar ya PUPR yang paling terbesar. Ada 5 SKPD. Tapi tentunya ini semua nanti mengikuti saja. Jadi tidak ada yang terbesar, terkecil karena sesuai dengan kebutuhan. Karena memang khususnya PUPR karena memang disitulah kebutuhan masyarakat, baik itu kebangunan fisik yang macam-macam lah disitu. Terima kasih.